Oh siapa? Dikira aku ga berani apa? Ada apa Cicun? Purnomo nantangin aku duel di peseroda Pakci Aku ladenin kalo dia pengen ngerasain pukulan halilintarku Pakci Udah lama aku ga gunain nih Udah lama aku ga bikin patah leher orang nih Pakci Eh eh sabar jangan musik Aduh bahaya nih Waalaikumsalam Kopi satu Pakci Udah ga usah kopi Sekarang ikut gua sekarang Ada apa ini Pakci? Udah ikut nanti lu udah Udah apa tuh? Udah pake nanya-nanya lu lu Oh gitu ya? Yaudah kalo gitu nanti om kesana ya Dah Siapa yang nelfon? Temen aku yang ngajakin ketemuan Oh kenapa? Dia bilang Dia udah pulang lagi kampus Indonesia Makanya dia ngajakin ketemuannya di Mall Rembulan Ya udah bagus kalo gitu Kok bagus sih? Kenapa muka kamu jadi kayak seneng gitu? Eh iya soalnya Kau dari sini lebih deket ke Mall Rembulan daripada kampus Indonesia Iya Ini Agus Assalamualaikum Waalaikumsalam Kenapa Is? Cape banget Bi Susah mintain sumbangan Yaudah istirahat dulu sana Iya Bi Jak Jak Si Pur Jak Nantangin si Jono duel Di pos ronda Ya kenapa Purnya gagal lu tahan? Jak Motor saya mogok Ya tau gitu kan bingan gue yang langsung ke pos ronda Gua kan deket sih Setiapada gua kemari dulu Bu Saya juga mau liat Atuh Jak Kenapa lu tadi ngikut Sipur Asya Allah Jak Jak Pas Sipur pergi kan saya belum tau motor saya mogok Jadi kejadiannya begini Sipur kan marah-marah Terus SMS si Jono ngajak berantem Pas mau pergi saya tahan Udah saya tahan Sipurnya ngelarang Terus pergi Saya nyalain motor Abis nyalain motor Kelamaan keburu bonyok Ayo ah Dan Terima kasih telah menonton Insya Allah, Jak, Jak Lebih ngebut lagi, atuh Ya, gak bisa, ini udah paling ngebut Ngementok, kas gua Cepet, atuh, ah Eh, lu tuh ya Udah jelek ya punya sopan santun Eh, emang ya kok yang ganteng apa? Eh, Jod, biarpun gua jelek Gua punya sopan santun Gua lewat portal aja nunduk Kalau gak nunduk, malah kamu kejedot Mikir ya mikir Selama ini aku sabar ngadepin kamu, Pur Hari ini batas kesabaran ku hilang Percuma ku jauh-jauh ngerantau Cuma dihina-hina doang sama kamu, heh Ngecak ribut Lu kalau mau ngomongin orang, jangan di belakang Ngomong langsung di depannya Kita selesaikan di sini, Pur Ya udah, ayo, berantem Ya, guna-guna ku Jurus ular Yaelah, jurus ular doang Gua trompetin juga nari lu Ganti jurus Jurus apaan lu? Jurus sayang Gua lepar beras Matokin beras lu Jurus adal Kadal gak ada yang bantet Lidahnya aja panjang lu Jatuh! 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 Pas! 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 Ei! reporters! Pus! Ular rey! Hei! Hei! Hey! Pas ya blog Mitjust Hei pas ular Uhel Lem τοop Lepas him Hei tangan lu lepas Udah, lu ngapain sih pake berantem segala? Kenapa dia kurang acar tuh? Ini nyapa ngosok? Eh, panju kayak dikebutan? Bagas! Eh lu jangan berantem! Aji, ngapain berantem sih? Oh iyo Mbak Denok, Mas Ocak udah berangkat jemput Bagas apa belum? Tadi sih udah. Awas lu yuk kalo sampe telat jemputnya. Awas kenapa? Lu yuk awas kalo sampe telat jemputnya itu berarti nanti Bagas masuk sekolahnya juga telat. Harusnya Mbak Yuni nunggu sampe Bagas berangkat biar tau Bagas telat dijemput atau engga. Hmm saya kan mau belanja Mbak Denok. Ya saya belanjanya juga telat toh kalo nunggu Bagas sampe dijemput. Kalo saya punya anak, saya urus anak saya dulu baru pergi belanja. Saya telat gak apa-apa asal jalan anak saya yang telat. Kuyuk! Kuyuk! Assalamualaikum! Gas! Bagas! Bro! Bayumi! Bagas! Bro! Waikumsalam! Bang Ocak nih mau ngantar siapa sih? Kok semua dipanggil-panggilin? Lagian dari tadi gue panggil-panggil gak ada yang nyaut. Aduh bentar, Bagasnya lagi di kamar mandi. Hah? Masih di kamar mandi? Ntar telat toh lorok. Nj-nj-nj-nj. Nah ntar mbak, saya lihat dulu ya ntar ya. Gas! Pegas! Permisi ibu-ibu. Jangan bergerak! Kasihan yuk Mas Ferdi. Sekarang cuma luntang lantung. Luntang lantung gimana maksudnya? Loh ya luntang lantung gak ada kerjaan toh. Kerjaannya cuma luntang lantung. Bola balik, mondar, mandir, kesana, kesini. Mau ngapain gak jelas. Mas Ferdi kan nganterin anak-anaknya ke sekolah. Yuk yang nganterin anak sekolah, yuk nganterin anak sekolah Mbak Deno. Tapi ya enggak bolak balik gitu terus toh ya. Hmm... Mas Indro berarti luntang lantung juga Mbak. Kan Mas Indro bolak balik jualan ketoprak. Hihihihi... Butut! Weh stau rasa melu-melu. Udah usah ikut ikutan. Butut mau luntang lantung juga. Hmm... Luntang lantung juga. Terima kasih.